balik lagi di video Ani nge-game video kali ini guys sesuai judul kita akan menguak misteri yang selama ini selalu kita pertanyakan guys sebenarnya siapa sih orang tuanya dari Mio dan Yuta Ainda guys kalian penasaran gak aku penasaran banget temen-temen udah lama banget mesakurasku sumotor aku enggak tahu loh siapa orang tuanya Mio dan Yuta guys so kalau gitu langsung aja yuk kita mulai gamenya so guys kalau gitu langsung aja ya Sakurani akan pergi ke rumahnya Mio dan Yutani guys kita lihat ya sebenarnya guys selama ini di rumahnya Mio dan Yutani itu temen-temen apakah mereka hanya berdua atau ada orang tuanya nih guys coba ya kita langsung saja lihat nih guys mereka sih langsung pergi temen-temen pastinya mereka akan pergi ke taman ya guys ya tapi kita nggak akan ikutin mereka dulu guys karena Sakurani akan mengecek rumahnya siapa tahu selama ini guys ada lukisan atau foto orang tuanya guys coba ya kita cek dulu ya di Madi ini sih coba kita deketin dulu guys aku tuh penasaran banget ya siapa tahu ada clue-cluenya gitu loh temen-temen Nah kalau dari sini sih tulisannya nggak ada apa-apa guys nggak kelihatan sama sekali ya Oke berarti bukan di kamarnya Mio dan Yuta guys di sini hanya ada uang berarti bisa diambil teman-teman memang udah lama banget bisa diambil nah ini kamar selanjutnya guys sebenarnya menurut aku ya guys ini pengalaman aku lagi maksudnya opini aku kayaknya kamar ini khusus orang tuanya enggak sih teman-teman soalnya ada dua tempat tidur dan disini ada lemari serta disini juga ada Madi guys coba ya kita deketin ya Apakah tulisannya jelas karena kalau misalkan jelas teman-teman aku akan translating guys tapi sama saja guys tidak jelas juga jadinya nggak bisa di translating teman-teman Oke berarti di kamar ini sebenarnya tidak ada penghuninya ya guys ya berarti tidak ada petunjuk lagi nih guys selain tadi tulisan Jepang yang ada di Mading itu Nah kalau di ruang tamu ini teman-teman dan dapurnya juga sama sekali nggak ada petunjuk apapun ya guys ya jadi bener-bener selama ini misteri orang tuanya Mio dan Yuta tuh nggak ada guys karena disini nggak ditunjukin siapa-siapa teman-teman bahkan kalau kita keliling-keliling rumahnya Yuta dan Mio sama sekali ya guys ya kosong teman-teman berarti kita langsung saja selidiki ke Mio dan Yuta nya ya guys ya kalau gitu sekarang Sakurani langsung teleport aja ke taman kita cek guys nah ini dia mereka teman-teman coba kita perhatikan dulu ya Mio 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 sini deh Mio coba kita ajak duduk dulu teman-teman setelah itu guys aku akan coba lihat dulu statusnya nah sebenarnya namanya itu kan Mio Aida oke guys life-nya 100 biar dia ada lapar juga guys 40 oke kekuatan tangan kakinya dan kepintarannya hanya satu-satu ya guys ya oke biarin aja disini dulu coba kita bandingin sama Yuta ya guys ya jadi teman-teman biasanya kalau keluarga itu guys dia itu ada nama kayak marganya gitu loh teman-teman jadi kayak nama keluarga lah ya guys ya bisa di bilang ya kita lihat ya kalau untuk Yuta sendiri teman-teman apakah namanya juga Yuta Aida pastinya menurut aku sih iya guys tuh sama kan Yuta Aida kalau tadi kan Mio Aida ya guys ya oke kita ajak duduk dulu aja Yutanya dan kita lihat statusnya nah ini dia guys sama juga Yuta Aida terus juga life-nya 100 hungry-nya lebih sedikit ya guys ya 34 kekuatan tangan dan kakinya satu-satu dan kepintaran satu juga guys sama juga untuk relationship-nya ya guys ya so kalau gitu teman-teman berarti guys sebenarnya mereka ini main ke taman pasti ada sesuatu karena teman-teman kalau tadi kita lihat disini ada Mio Aida dan Yuta Aida pasti ini keluarganya namanya Aida Aida juga guys karena ya guys ya aku pernah baca artikel teman-teman katanya mereka ini sebenarnya punya orang tua guys dan orang tuanya itu sama-sama mempunyai nama belakang Aida juga nih teman-teman Yaudah daripada kelamaan guys sebenarnya aku itu menemukan game lama Garusop sama kayak dulu ya guys ya aku tuh kan pernah mainin Palace in Kingdom kalau nggak salah guys kalian tahu kan teka-teki yang dimana ada cat butter dan lain-lainnya nah sekarang juga teman-teman katanya ya di versi yang dulu sekali Garusop itu punya game guys game kayak lawas gitu lah udah lama banget namanya itu kalau nggak salah Sugunai guys nah aku nggak tahu itu gamenya seperti apa tapi aku menemukan videonya guys dan kita bisa juga teman-teman untuk melihat isi cerita dari game tersebut jadi kayak ada intronya gitu loh teman-teman kayak ada spoiler lah jadi kali ini guys di Sakura ini kita tidak bisa menemukan keterangan apapun jadi sebaiknya teman-teman kita langsung saja nonton video yang udah aku download ya guys ya so kalau gitu langsung aja kita setel guys nah teman-teman ini dia gamenya lihat siapa yang ada di thumbnailnya ini teman-teman mirip banget ya sama Yuta ya oh my god apa jalan-jalan ini ibunya guys wah mirip banget sama Mio rambutnya pendek tadi juga ayahnya juga pendek guys rambutnya dan modelnya juga hampir sama teman-teman kira-kira apa ya yang dibicarakan sama ibunya Mio ya guys ya oh dia sedih guys ini lagi ada di meja makan nih Yuta katanya guys oh adanya yang pencet bel teman-teman oh berarti dia lagi nungguin Yuta guys pulang ke rumah oke ah ini dia Yutanya guys tuh kan bener sama tapi kenapa mukanya sedih ya guys ya kayak mau nangis gitu teman-teman loh ini siapa guys Mio kayaknya bukan deh teman-teman soalnya lebih dewasa gitu menurut aku terus kayak ada di dalam ruangan sekolah lama gitu guys kayak gak pernah kepake gitu gak sih coba teman-teman aku gak tau artinya apa kayaknya kita harus translatein dulu guys ke bahasa Inggris terus ke bahasa Indonesia kali ya guys ya seperti biasa aku translatein bahasa Jepang gitu teman-teman jadi ini kita tonton aja dulu ya videonya ya jadi mereka ini bercakap-cakap tentang sesuatu nih guys kayaknya mereka ini lagi membicarakan tentang gimana caranya Yuta ada di sini teman-teman karena kan tadi Yuta cariin mamanya guys nah ini dia nih guys papanya nih oh my god ini kayaknya sekolahnya di sakura bukan sih teman-teman tapi kayak versi lama gitu loh tuh kan banyak loker-lokernya aduh itu kan ya guza guys wah parah dia bawa senjata teman-teman aduh kayaknya mau dicelakain nih papanya Yuta guys eh ini bos momogumi ya guys ya tapi kenapa bajanya warna momo ya guys ya setelah aku tuh momogumi tuh warnanya penting guys kalo Yakuza Himawari warnanya hitam teman-teman berarti ada penjahat lain di game dulu ya guys ya agak rusup buat gamenya banyak juga ternyata teman-teman gak hanya sakura atau yang kemarin aku mainin cat battle gitu guys jadi tapi sekolahnya kayak ada di apa nih guys oh itu apa guys aduh aku madem kebakaran oh dia langsung teman-teman langsung supaya gak kenal guys sama senjata tadi guys pisaunya itu coba guys oh ini lagi lari makanya terengah-engah ya guys ya coba kita lihat dulu oh nyari pintu guys oke kita lihat guys ini kayak di apa namanya rolling downnya kayak tutup gitu guys bentuknya sekolahnya tuh udah gak kepake kali ya teman-teman ya ini udah naik ke lantai dua dan semua pintunya tertutup rapat guys oke ini kita diajak muter coba teman-teman nah selesai guys berarti papanya Yuta terjebak di dalam sekolah ini teman-teman wah gawat guys sebenarnya game ini yang namanya Suguna itu guys kita bisa mainin cuman tuh teman-teman aku tuh gak ngerti gimana mainin ya guys coba kalian pernah gak sih teman-teman nemuin tentang game yang ini yang aku baru setel ini guys so guys itu dia tadi cuplikan dimana keberadaan orang tuanya Yuta dan Mio teman-teman sebenarnya kalian pengen tau gak guys namanya siapa nama papanya Yuto itu namanya Masahiko Aida ya guys ya dan ibunya itu Yuriko Aida teman-teman jadi sama-sama belakangnya itu ada Aida Aidenya guys coba guys kalian perhatiin deh ini tuh mirip banget sama papanya Yuta jadi tadi namanya itu Masahiko Aida ya guys ya bener gak guys menurut kalian terus ibunya juga coba kita lihat tadi ibunya teman-teman nah jadi teman-teman ini adalah mukanya ibunya dari Mio dan Yuta ya guys ya dan sebenarnya tulisannya warna pink di pojok sebelah kiri guys kalau kalian tau itu kalau diterjemahin adalah nama dari ibunya Mio guys yang namanya itu Yuriko Aida berarti sudah terungkap ya guys ya orang tua dari Mio dan Yuta di game dulunya Garusot guys gimana menurut kalian? sebenarnya fakta ini betul atau tidak ya karena ini sebagai opini aku sih guys kalau misalnya benar ini ada orang tuanya Mio dan Yuta kayaknya Garusot harus masukin karakter ini di game Sakura Skosimator gak sih teman-teman menurut kalian? gimana guys menurut kalian? jadi sebenarnya kalau versi Sakura Skosimator yang sekarang ini hanya ada dua karakter Yuta dan Mio teman-teman tapi yang belum terungkap kenapa Yuta itu bisa ada di sekolah yang tadi itu teman-teman jangan-jangan Yuta itu diculik gak sih guys? terus juga tadi kenapa ya papanya Yuta itu terperangkap guys di sekolah itu bahkan tadi dikejar sama Himawari dan Momogumi gak sih guys? kayaknya bakal dicelakain deh aku sih gak tau sebenarnya mereka selamat atau tidak guys karena kalau ibunya Yuta itu khawatir banget sama Yuta karena gak pulang-pulang teman-teman nah kalau untuk Mio belum tau nih guys kejelasannya apa mungkin kita harus main gamenya Garusop yang dulu guys? yang namanya itu Sugunai guys coba kalian komen di bawah setuju gak kalau aku mainin gamenya Garusop yang lama itu teman-teman atau kalau misalkan kalian udah pernah nyelesain misi game yang ada di Sugunai itu guys coba kasih tau aku gimana aku biar bisa nyelesain game itu teman-teman coba bantu komen ya guys ya so kalau gitu guys sampai disini aja video kali ini ini adalah info dari yang aku dapet dari beberapa sumber dan opini aku ya teman-teman ya jadi sebenarnya Mio dan Yuta itu tidak yatim piatu guys tapi aku juga tidak tau sih kelanjutannya gimana di game yang lama itu teman-teman mudah-mudahan sih bisa selamat ya guys ya kayak tadi harapan aku mudah-mudahan ada penambahan karakter untuk orang tuanya Mio dan Yuta so kalau gitu guys sampai disini dulu aja mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi ke part selanjutnya guys untuk mengungkap misteri yang ada di Sakurasku Simulator ya kalau gitu buat teman-teman jangan lupa di like video ini kalau yang suka serta sekat juga guys channel aku supaya kita bisa bahas tentang misteri yang ada di Sakurasku Simulator yang belum terungkap kalau gitu terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis sampai jumpa di video ini nge-game selanjutnya bye-bye bye-bye Terima kasih.